Baru saja mencatatkan reko terburuk dimana untuk pertama kali sejak 19 tahun terakhir Arema kalah di kandang dari Persija, Jakarta Catatan buruk ini tentunya membuat internal dari Ran Nusantara pastinya gamang Apakah akan mempertahankan pelatih atau mencari jalan pintas Kabarnya pelatih hanya akan dirotasi dari yang dipecat untuk masuk ke Kelebaru Begitu selanjutnya, begitu selanjutnya, begitu selanjutnya Padahal yang kita nantikan adalah, bagaimana kelem? Yo, bravo, Cocomio Channel! Bravo, Cocomio Channel! Liga 1 baru 7 pekan, pekan depan akan masuk pekan ke-8 Menariknya, sudah 5 pelatih yang angkat koper karena tak mampu membawa timnya meraih hasil maksimal Sepak bola resultan mengedepankan hasil sebagai tujuan Nama besar pelatih, strategi bagus pelatih, bahkan prestasi musim sebelumnya tidak lagi menjadi ukuran Yang menjadi ukuran adalah kemenangan dan memuaskan hati supporter klub masing-masing Inilah problem sepak bola kita Sudah 5 pelatih harus lengser dari jabatannya Betapa panas kursi pelatih di Liga 1 Robert René Albet merupakan pelatih pertama yang harus angkat koper dari Persib Posisinya kini digantikan oleh Luis Mia, mantan pelatih tim nasional Indonesia Selanjutnya, Javier Rocha mengikuti jejak Robert René Albet Yang harus angkat koper dari Persib ke diri Posisinya kini digantikan pelatih Di Valdo Alves Yang baru didatangkan oleh tim Macan Putih Jackson Eptiago yang mengantarkan Persib Solo juara Liga 2 Juga harus angkat koper Karena tidak mampu membuat penampilan Laskar Sambernyowo Menjadi stabil di 7 partai awal-awal musim Liga 1 Hal sama juga terjadi oleh pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre Tampil luar biasa, bermain sepak bola menyerang Mencetak banyak gol di Piala Presiden Tapi Sergio Alexandre tidak mampu membuat dan melanjutkan prestasi bagusnya Ke Liga 1 Inilah yang membuat Sergio Alexandre akhirnya harus angkat koper dari tim Mahesa Jenar Terakhir, Dejan Antonik, pelatih Barito Putra Juga harus angkat koper karena tidak mampu membuat Barito Putra Berpenampilan stabil di Liga 1 Posisinya sementara ditangannya oleh kartekar Victor Tinoco Nah, siapa pelatih selanjutnya atau pelatih ke-6 yang akan lengser dari jabatannya Yang akan merasakan betapa panasnya kursi pelatih Setidaknya ada 3 nama yang belakangan disebut-sebut Berpotensi menjadi pelatih ke-6 yang harus angkat koper di Liga 1 2022-2023 Yang pertama, Rahmat Darmawan tentunya Pelatih dari Rans Nusantara Dimana sejauh ini Rans Nusantara baru sekali meraih kemenangan 2-1 kemarin ketika menang melawan Barito Putra Selebihnya, Rans belum mampu tampil maksimal sebagai debutan di Liga 1 Posisinya berada di zona Z gradasi saat ini Kemudian Seto Nur Diantoro Juga berpotensi akan lengser dari jabatannya di PSS Leman Kalau kemudian tidak mampu memberikan prestasi maksimal Yang ramai sekarang tentunya adalah Eduardo Almeida Pelatih yang musim lalu sangat luar biasa menangannya Arema Tapi musim ini nasibnya tidak sebagus musim lalu Eduardo Almeida sudah diteriakan Bahkan didorong dan ditekan oleh Aremania Untuk segera angkat koper dari markas Singoedan Bila musim lalu dari 18 tim Hanya ada 6 pelatih yang bertahan sampai akhir musim Robert Renalbet, Teko Cugura, Paul Munster, Widodo Cahyono Putra, Aji Santoso, dan Eduardo Almeida Kini berapa pelatih kira-kira yang akan tersisa di akhir musim Liga 1 2022-2023? Baru 7 pertandingan saja sudah 5 pelatih yang harus angkat koper Nah, pekan depan menarik Dimana Rans Nusantara akan dijamu Persib Bandung Persib tentunya akan berusaha meraih kemenangan perdana Di bawah arahan pelatih Louis Mia Apabila kalah Rans Nusantara Bukan mustahil posisi Rahmat Termawan sebagai pelatih semakin terjepit Dan ini akan membuat internal dari Rans Nusantara pastinya gamang Apakah akan mempertahankan pelatih Atau mencari jalan pintas dengan mengganti pelatih Hal sama juga terjadi di PSS Sleman yang kalah di kandang kemarin Pekan ini, PSS Sleman akan tandang ke markas Dewa United Artinya, kalau sampai kalah lagi Bukan mustahil Posisi Seto akan dilengsarkan sebagai pelatih PSS Sleman Atau si Ilang Jawa Edoardo Almaida apalagi Kalau sampai kemudian Kalah di partai tandang melawan Barito Putra Bukan mustahil Edoardo Almaida akan menjadi pelatih ke-6 Yang harus dipecat dari Liga 1 Almaida baru saja mencatatkan reko terburuk Dimana untuk pertama kali sejak 19 tahun terakhir Arema kalah di kandang dari Persija Jakarta Catatan buruk ini tentunya akan menjadi kata kanan psikologis Buat Edoardo Almaida untuk bisa Menebus kekalahan di Stadion Kanjuruhan dari Persija Jakarta Ketika bertandang ke markas Barito Putra Nah, siapa pelatih yang akan dipecat berikutnya? Pertanyaan yang sangat menarik Dan apakah benar pelatih dipecat dengan cepat Dalam kondisi yang agak sulit seperti ini? Sasas saja tentunya Kenapa sasas saja? Ya, sepak bola resultan Sepak bola yang mengedepankan hasil Maka profesionalitas pelatih Adalah pertaruhan karir Di tengah panasnya kompetisi Liga 1 Yang menarik Banyak klub yang tidak tahu Mau cari pengganti pelatih dari mana Ketika mereka memutuskan Memecat pelatih mereka Sampai sekarang misalnya Persis Solo belum menemukan pelatih definitif Kemudian juga Barito Putra belum menemukan pelatih definitif Termasuk diantaranya PSIS Semarang Juga belum menemukan pelatih definitif Kabarnya pelatih hanya akan dirotasi Dari yang dipecat untuk masuk ke kelebaru Begitu selanjutnya, begitu selanjutnya, begitu selanjutnya Padahal yang kita nantikan adalah Bagaimana klub melakukan evolusi ke pelatihan Sehingga kemudian menghadirkan pelatih-pelatih baru Yang punya nama dan punya kualitas tentunya Persija misalnya dengan pelatih baru Thomas Doll atau Persib Dengan Luis Mia Atau mungkin PSM Makassar Tim ala kadarnya Tapi mampu berprestasi luar biasa Lewat Bernardo Tavares Ada juga Madura United Yang tampil konsisten juga Dengan pelatih Anyar LaFundes Yang memang musim lalu sudah menjajaki Atau sudah melatih tim Laskar Sapi Kerab Nah kita menanti Semoga PSIS Marang, Persi Solo Kemudian juga Barito Putra Bisa mendatangkan pelatih baru Yang punya nama, punya kualitas Karena itu akan bisa mengangkat pamor Liga 1 tentunya Bukan dijadikan arisan Dimana pelatih yang dipecat Kemudian masuk ke klub baru Yang memecat pelatih Karena ini adalah tradisi yang selalu terjadi di Liga 1 Yuk kita tunggu Kira-kira siapa pelatih ke-6, ke-7, ke-8 Yang akan dipecat di Liga 1 Indonesia 2022-2023 Kursi Panas Pati Akan semakin panas Di hari-hari ke depan Adios Cocomeo Channel Kursi Panas Pati 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 Terima kasih.